Yoi Coy, mantap! Kita ketemu lagi dengan trigonometri Persamaan-persamaan trigonometri yang bentuknya kayak begini Silahkan coba dicermati Anggap aja kita main puzzle, kita hiburan sebentar Hiburan nyelesaikan puzzle ini Gimana, gimana nih? Kita mau ngitung nilai ini kan? Nah, langkahnya mungkin bisa macam-macam ya Teman-teman mungkin bisa mulai memodih bentuk yang ini dulu Dengan menentukan berapa nilai sin sama kosnya Berarti kalau dipindah-pindah ruas jadi sin sama dengan berapa kos Kemudian bisa substitusi ke sini juga Mungkin bisa kayak begitu Tapi saya punya intuisi lain Insaya mengatakan bahwa bentuk ini akan ketemu polanya Dan mulai dikerjakan ya jika saya kuadratkan kedua bentuk ini Maka baru nanti saya akan substitusi Dengan melihat beberapa rumus identitas trigonometri yang ada Nah, itu int saya Sekarang kita mulai dari bentuk yang mana dulu nih Yang ini aja dulu ya Coba kita kuadratin Kalau kita keluarkan kedua ruasnya dulu kan Eh, kedua ruasnya 55 ini kan sama-sama punya ya Kita keluarin dulu jadi 55 kayak begini Dalam kurung tangan X ini Plus sepertangan itu kan jadi kotangan ya Kotangan X kayak begini Kalau ini mau kameranya mati lagi Kita ulangin Kalau misalkan ini mau kita misalkan nilainya yang belum tahu ini jadi apa ya Mau jadi apa nilainya? Karena X disini ya ada Y lah gitu ya Y misalkan ini nilainya Y Terus ini kita kuadratin kedua ruas lah Dua ruas kita kuadratin Pangkatin dua ya Jadi inilah bentuk 55 kuadrat Disini ada bentuk tangan X Kotangan X kuadrat Langsung tak urai bisa begini kan Jadi bentuknya tangan kuadrat X Plus kotangan kuadrat X Terus ditambah dua kali Tan X kot X Ah, sama dengan Y kuadrat Gak cukup nanti Gak apa disini ya Berarti kita bisa mulai menentukan nilai Y kuadrat ya Tak pindah disini Y kuadratnya Ini 55 kuadrat Tetap Ini dua kali tangan X kotangan itu Tangan dikali kotangan kan dia satu kan Tangan dikali sepertangan Jadi satu Nah, ngerti? Ngerti? Iya kan Jadi tinggal begini Tinggal lah tangan kuadrat X Ditambah kotangan kuadrat X Ini kotangan kuadrat X Ditambah sini dua aja Beginilah Apakah kita cukup seperti ini? Ini masih kotangan Ini masih tangan Ini masih kotangan Sedangkan disini nanti adalah sin sama kos Berarti saya modif lagi aja Ini kan maknanya sama dengan sin per kos Ini juga sin per kos Tal tak buat begini Karena kuadrat sama-sama kuadrat Tak samakan Ini kan sin per kos Berarti sin kuadrat per kos kuadrat Ini kos kuadrat per sin kuadrat Tak samain penyebutnya Jadilah disini Sin kuadrat kos kuadrat X Iya enggak? Bener kan? Terus ini berarti kan sin kuadrat dikali kos kuadrat Eh, sin kuadrat dikali sin kuadrat Jadi sin pangkat 4 kan Ngerti enggak ini? Ngerti ya? Ini loh Disini kan sin kuadrat per kos kuadrat Tak samain penyebutnya Berarti kan ini dikali sin kuadrat Berarti disini juga dikali sin kuadrat Jadi sin pangkat 4 Sedangkan yang ini Akan jadi kos pangkat 4 X Kayak begini Yang kita hapus dulu Dan ini tetap 55 kuadrat Ini dalam kurung tetap Ditambah 2 Kayak beginilah Ini adalah Y kuadrat Dah Terus bentuk yang ini Mau tak modif lagi Kan kita punya rumus identitas itu Di sin kuadrat sama kos kuadrat Coba ini kita modif Jadi bentuk Ini kan sama artinya sin kuadrat kuadrat Kos kuadrat kuadrat Kalau tak ubah bentuknya jadi begini Boleh kan Sin kuadrat X plus kos kuadrat X Ini ya kan Dikuadratin Terus dikurangin 2 kali Sin kuadrat X Kos kuadrat X Boleh kan Nah aljabar yang ini loh Kalau ada A plus B kuadrat Sama dengan A kuadrat Plus B kuadrat Plus 2 A B Kalau kita punya ini Berarti kan ini dikurangin yang ini Begitu Mantap coy Ini adalah per Sin kuadrat kos kuadrat X Ya kan Disini ada Plus 2 nya tetap nih Setelah plus 2 nya Ya kan Ini kita pindah Agak kesini Biar nanti gak kelupaan Plus 2 Nah ini dia Sop dah Sampai disini Ini bisa disederhanain jadi 1 kan ini ya Ya gak 1 nih Berarti jadi 55 Ah disini aja lah ya Disini Jadi Y kuadrat itu sama dengan 55 kuadrat Dikali dalam kurung Ini sin kuadrat plus cos kuadrat itu adalah 1 1 di kuadrat yang juga tetap 1 Ini minus 2 Sin kuadrat E cos kuadrat X Per sin kuadrat E cos kuadrat X Plus 2 Nah ini dia Y kuadrat Nah sekarang kita mau melihat di bentuk kebersamaan yang satunya ya Eh sebelumnya ini bisa di lebih sederhanain lagi gak sih ini Bisa ya 55 kuadrat Ini kan 1 per ini Ya 1 per sin kuadrat X Cos kuadrat X Ya kan Terus minus Minus 2 Ya gak 2 sin kuadrat E cos kuadrat X Dibagi ini Nah jadikan minus 2 aja Plus ini 2 Nah ini langsap-sap Tinggal OY kuadrat sama dengan Sederhana sekali 5 5 kuadrat 1 per sin kuadrat E cos kuadrat X Sap Kayak begini Ini dia Kita tinggal nyari yang ini Sin kuadrat X sama cos kuadrat X itu berapa Dari bentuk yang ini kan Kita kuadratin kan Yang bentuk ini kita kuadratin di sebelah sini Yo Kuadratin jadi 8 nya dikeluarin juga Jadi 8 kuadrat langsung aku kuadratin ya Jadi cos X Min sin X Kuadrat sama dengan 9 Kayak begini toh Jadi ini 8 kuadrat Dikali dalam kurung ini Cos kuadrat X Plus sin kuadrat X Ya kan Minus 2 kali Sin X Cos X Ya kan Sama dengan 9 Kayak begini Kayak begini Kayak begini Oke Terus kita punya ini nilainya 1 Ya kan 8 kuadrat dikali 1 8 lebih enak Gimana ya Wait Wait Nah gini aja ini 1 tetap ya 8 ini tak pindah ke sini Jadi cos ini Tambah sin kuadrat ini adalah 1 Minus 2 Sin X Cos X Sama dengan 9 per 64 Ini sama dengan 9 per 64 Terus kalau kita mau nyari Sin X Cos X Sin X Cos X Berarti mingguan ruas ya Ini dikurangin ini Berapa nih Berapa nih Ini dikurangin ini Kan ketemu jadi 55 ya 55 per 64 Terus ini dikali sama 2 nya ini Sini jadi 2 kali 264 Terus 1 2 Berarti sin X Cos X Sama dengan 55 per 128 Ya ini 1 2 8 Kalau sudah ketemu ini Gampang Berarti sin Kuadrat X Cos Kuadrat X Itu sama dengan 55 kuadrat per 128 Kuadrat Masukin ke sini Ketemulah Hasilnya Ini loh Kan sudah ada Sin kuadrat X Sama cos kuadrat X Masukin ke bentuk ini Berarti ini diganti 55 kuadrat per 128 A kuadrat Nah dicoret sama ini 55 nya Tinggal 128 kuadrat Berarti Y nya 128 Ini ketemu 128 Begitu Gimana Terpecahkan kan Pansulnya Makanya Rajin-rajin Niat video di channel ini Biar Temen-temen Sehat otaknya Tetap jordas Dan tentu saja Jangan lupa temen-temen Tetap surat lima Karena itu Yang paling Penting Dah Terima kasih telah Terima kasih telah